Huala. Dua sosok berlari keluar dari hutan dan dengan cepat berlari menuju dataran di depan mereka. Ketika mereka mencapai sepertiga dataran, keduanya menemukan sebuah batu besar dan melompat ke belakangnya. Dengan punggung bersandar pada batu, mereka terengah-engah. Keduanya tertutup lumpur dan dedaunan. Mereka babak belur dan kelelahan. Mereka telah berlari untuk hidup mereka. Baudet Lone Libis telah menarik sejumlah besar binatang jahat. Alhasil, saat keduanya melewati hutan, mereka bertemu dengan banyak binatang buas. Meskipun sebagian dari binatang jahat tidak tertarik, selalu ada beberapa binatang jahat rakus yang ingin melahap mereka berdua. Su Yun tidak berani melanjutkan pertempuran. Dia takut menarik lebih banyak binatang buas. Dia hanya bisa melarikan diri dengan Cheng Xie. Setidaknya mereka tidak bertemu dengan makhluk yang kuat. Begitulah cara mereka berhasil melarikan diri dari hutan tanpa jiwa. Su Yun terengah-engah. Dia dengan paksa memblokir serangan beberapa binatang buas, menyebabkan kinya berantakan. Dia dengan cemas duduk bersila dan menyesuaikan kinya. Setelah menstabilkan dirinya, dia membuka matanya. Seharusnya aman di sini, kan? Itu aman. Cheng Xie mengangguk. Dia berdiri dan menunjuk jauh, lihat. Su Yun melihat ke arah yang dia tunjuk. Dia melihat sebuah bukit tinggi jauh. Ada sebuah kuil raksasa. Kuil itu tampak seperti pernah mengalami gempa bumi. Tanah itu penuh dengan lubang. Pilar-pilar itu telah runtuh. Gentengnya pecah. Batu bata berserakan di mana-mana. Pesona rusak dan segel aray rusak. Kuil itu belum sepenuhnya runtuh. Namun, pintu itu terhalang oleh pilar yang patah. Ada lubang besar di sampingnya. Sejumlah besar ifalki hitam bocor keluar dari lubang. Itu tampak aneh dan menakutkan. Apakah itu kuil roh jahat? Su Yun melihat jauh. Langit gelap membuat kuil terlihat sangat menakutkan. Iya. Cheng Xie mengangguk. Dia duduk di tanah dan berkata, Ki di kuil sangat kuat. Bahkan Ki di sekitar kuil sangat padat. Jadi, tidak akan ada binatang buas di dekatnya. Kita aman di sini. Tapi jika kita mau lebih dekat, kita harus menahan Ki. Sebelumnya, Anda tidak memiliki ki jahat pada Anda. Jadi, Anda pasti tidak akan bisa mendekati Ki. Jadi, saya harus membantu Anda mengolah ki roh jahat karena hanya dengan menggunakan ki jahat Anda sendiri untuk mensintesis Ki, Anda dapat berhasil memasuki kuil. Mempersatukan. Iya, komprehensif. Beberapa orang alam jahat sangat pintar. Mereka menggunakan ki mereka sendiri untuk menggabungkan Ki yang kuat dari harta atau tempat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh binatang jahat. Anda mungkin tidak tahu bagaimana menggabungkan Ki, tapi saya tahu, karena saya tahu tempat ini lebih baik daripada orang lain. Cheng Xie berkata, Manusia, ikuti gerakan dan nyanyianku untuk mengendalikan roh jahat Ki. Kita akan pergi sekarang. Baiklah. Su Yun mengangguk. Kemudian Guan Xie mengepalkan tinjunya dan menggerakkannya dengan cepat. Sepuluh jarinya mengendur dan kemudian menegang, dan dia menggumamkan beberapa kalimat bahasa jahat. Ki iblis di tubuhnya mulai bersirkulasi secara ritmis, melewati setiap inci meridiannya. Itu mengalir dengan cepat dan akhirnya keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang hitam mengkilap di sekujur tubuhnya. Penghalang berputar-berputar-putar, tumbuh dan berlipat ganda, seolah-olah itu tidak akan pernah berhenti. Guan Xie menarik napas dalam-dalam, menatap bangunan bobrok di lereng tinggi di kejauhan, dan melangkah maju. Melihat itu, Su Yun segera mengikuti. Mereka berdua berjalan perlahan, satu di depan dan satu di belakang. Kemudian, dalam waktu kurang dari satu dupa, mereka berdua menabrak Medan Ki yang aneh. Seolah-olah mereka berada di dalam air. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka akan merasakan perlawanan dari Medan Ki. Gerakan mereka dibatasi, dan gerakan mereka menjadi berat dan kaku. Apakah kuil roh jahat juga seperti ini? Su Yun berjalan maju selangkah demi selangkah dengan langkah berat, dan bertanya pada Cheng Xie. Wajah Cheng Xie pucat pasi, wajahnya berkeringat, dan dia terengah-engah. Tidak, Medan Ki hanya laki berat yang dilepaskan dari kuil. Mereka semua menumpuk di sini, dan sulit untuk dibubarkan, jadi itu menjadi seperti ini. Tidak ada Medan Ki di dalamnya. Mendengar itu, Su Yun terdiam sejenak, dan berpikir, jika seperti ini, dengan Medan Ki di luar, aku khawatir tidak ada gunanya kita pergi. Tidak bermanfaat bagi kita untuk pergi. Iya, kultifasi makhluk maha kuasa tinggi, dia bisa langsung mengabaikan Medan Ki ini, tapi kita tidak bisa. Dengan Medan Ki ini sebagai penghalang, kita tidak bisa pergi dengan cepat, dan akan menjadi pedang tajam yang membunuh kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah ada jalan keluar lain dari kuil? Ada susunan pesawat ulang alik yang telah dihancurkan. Susunan pesawat ulang alik, ditautkan ke mana? Koordinat berada di sisi barat daya alam jahat, gunung awan klaster. Bagaimana kamu tahu bahwa susunan pesawat ulang alik telah dihancurkan? Saat itu, selama bencana besar, kami ingin pergi melalui formasi teleportasi, tetapi inti formasi dari formasi teleportasi telah dihapus oleh seseorang sebelumnya. Itu mungkin dilakukan oleh makhluk maha kuasa itu. Dia pasti sudah membuat persiapan untuk memotong semua jalan mundur kita. Apakah ada cara untuk memperbaiki susunan pesawat ulang alik? Suyun segera bertanya. Ini lebih sulit, tetapi gudang kuil memiliki mata susunan, hanya saja aku tidak tahu apakah barang-barang di gudang itu dirampok oleh makhluk yang maha kuasa. Apakah gudang tempat mahkota dewa berada? Tidak, mahkota ilahi berada di tengah kuil. Mendengar itu, Suyun mulai berpikir lagi, setelah beberapa saat, dia berkata, gudang seharusnya masih memiliki lubang formasi. Menurut apa yang kamu katakan, tidak mudah untuk mengambil harta dari kuil. Harta di gudang mungkin sudah diambil, tapi formation aperture mungkin masih ada. Ayo ke gudang dulu, cari formation aperture, dan tunggu susunan teleportasi diperbaiki, baru kita bisa membuat rencana. Jika susunan teleportasi tidak diperbaiki, kita hanya bisa menyerah pada operasi ini. Menyerah, Cheng Xie menghentikan langkahnya, dan menoleh untuk melihat Suyun. Ya, menyerah, Suyun menganggupkan kepalanya, aku tidak akan menyanyiakan hidupku karena misimu ini. Tanpa susunan pesawat ulang alik, kita tidak punya jalan keluar. Bahkan jika kita mengambil mahkota ilahi, kita tetap akan mati. Ini, Cheng Xie jelas tidak senang, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggupkan kepalanya. Jika kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan. Bahkan jika mahkota dewa diambil oleh yang maha kuasa, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Tetapi jika kita mati, maka kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Terkadang, menjalani kehidupan yang tercelah lebih berharga daripada pengorbanan yang mulia. Suyun menepuk bahu Cheng Xie, dan terus maju. Cheng Xie sedikit terkejut, melihat sosok yang bergerak maju, matanya bingung. Menjalani kehidupan yang tercelah. Selama bertahun-tahun ini, bukankah aku menjalani kehidupan yang tercelah? Cheng Xie bergumam. Setelah melewati Medan Qi, mereka berdua akhirnya mendekati lereng yang tinggi, mendekati kuil yang megah namun rusak. Di sini sangat dingin. Bahkan setetes air pun akan berubah menjadi es. Jika orang normal ada di sini, mereka sudah lama membeku sampai mati. Kultifasi Suyun tinggi, jadi dia secara alami baik-baik saja. Tapi Cheng Xie berbeda. Kultifasinya sangat rendah. Setelah melewati Medan Qi, dia sudah kelelahan. Sekarang dia menderita kedinginan, sulit baginya untuk bertahan. Dia menggigil, dan itu sangat tak tertahankan. Melihat itu, Suyun menyalurkan beberapa evil spirit Qi untuk melindungi tubuhnya. Saat itulah Cheng Xie merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Dia menghela nafas lega dan berbalik untuk melihat kuil raksasa itu. Segel mata jahat dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tuan, Tuan, saya kembali. Dia bergumam pelan, suaranya sedih. Tapi kejayaan masa lalu sudah tidak ada lagi. Teman-temannya telah pergi semua. Tidak ada yang akan mengingat kemuliaan dan tirani kuil roh jahat. Mereka hanya peduli tentang harta di sini. Suyun mengeluarkan Tau San Dipsword dan Eng Raffet Dragon Blade. Dia menggantung pedang kematian di punggungnya. Kemudian, dia berjalan menuju pintu masuk kuil. Cheng Xie sadar kembali dan buru-buru mengikuti. Manusia, kamu harus berhati-hati. Ada banyak prajurit kuil mati di sini yang telah berubah menjadi makhluk jahat. Ada juga banyak yang mendambakan harta kuil. Mereka dikendalikan oleh ki jahat di sini. Mereka semua sangat kuat. Kamu punya untuk berhati-hati. Klaim Cheng Xie. Aku mengerti. Lebih baik kau tetap dekat denganku. Kau lebih akrab dengan tempat ini. Ke arah mana menuju ruang penyimpanan. Suyun memegang pedangnya dan bertanya. Sisi kanan adalah melalui taman jahat. Kemudian, berjalanlah melalui kolam kebencian pembersihan. Lalu, kamu akan mencapai ruang penyimpanan. Makhluk maha kuasa sudah dalam perjalanan ke sini. Saya percaya bahwa dalam waktu singkat, mereka akan sampai di sini. Waktu sangat penting. Cepat bawa saya ke sana. Baiklah. Cheng Xie mengangguk. Dia segera berlari ke depan dan memimpin jalan menuju Suyun. Tapi, dia bahkan belum berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, sebuah suara menembus udara. Telinga Suyun berkedut. Sarafnya gemetar. Dia melambaikan kedua pedang di tangannya dan membuangnya. Saya-saya. Tau San Dipsword dan Eng Raffet Dragon Blade terbang bersamaan. Mereka terbang mendekati Cheng Xie dan berputar dengan cepat. Dari kanan, sejumlah besar panah hitam pekat ditembakkan ke arah Cheng Xie. Namun kedua pedang itu berputar dengan cepat dan membentuk penutup pedang yang melingkar. Itu melindungi Cheng Xie. Anak panah itu segera dihancurkan. Cheng Xie tidak terluka sama sekali. Dia tertegun sejenak. Tapi dengan sangat cepat, dia sadar kembali. Dia melihat ke arah dari mana anak panah itu berasal dan berteriak, itu makhluk jahat. Kemudian, dia melihat beberapa orang membawa anak panah. Mereka mengenakan baju besi ringan. Kulit mereka hitam pekat. Evil Ki meresap ke mana-mana. Mereka keluar dari pintu yang rusak di sebelah kanan. Ada total empat orang. Semuanya memegang busur. Mata jahat mereka lamban. Mereka menoleh. Ketika panah mereka diblokir, mereka tidak bereaksi. Mereka terus memegang busur di tangan mereka dan menarik panah lain. Mereka siap menyerang lagi. Ini tim angin jahat Tuan. Setelah melihat wajah mereka dengan jelas, Cheng Xie berlutut di tanah dan berteriak, apakah mereka semua berubah menjadi makhluk jahat. Sepertinya begitu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia melambaikan kedua tangannya. Mengaktifkan spirit Ki-nya yang mendalam, Tau San Deep Sword dan Eng Raffet Dragon Blade yang berputar di sekitar Cheng Xie terbang lagi dan membunuh anggota tim angin jahat. Orang-orang Evil Realm ini tidak memiliki kesadaran. Pikiran mereka hanya dipenuhi dengan pembunuhan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka hanya berada di tahap kelima dari murid Intiroh. Menambahkan bahwa mereka hanya menggunakan busur dan anak panah, sulit bagi mereka untuk melawan Su Yun yang bisa mengendalikan pedang terbang. Setelah beberapa tebasan, mereka terbunuh. Cheng Xie menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membenci Su Yun. Dia mengerti bahwa dia terpaksa melakukannya. Setelah anggota tim angin jahat meninggal, hati Cheng Xie dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus memimpin jalan menuju taman jahat. Hanya saja, sebelum mereka berdua memasuki Evil Garden, tiba-tiba seluruh kuil mulai berguncang. Kemudian, raungan keras terdengar. Wu! Suara itu merdu seperti raungan binatang purba. Cheng Xie mendengarnya dan wajahnya berubah. Tidak baik. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada makhluk jahat yang kuat di sini yang diprovokasi. Makhluk jahat diprovokasi. Mendengar itu, Su Yun tercerahkan, maksudmu, yang maha kuasa ada di sini. Agar makhluk jahat yang kuat terprovokasi, hanya ada satu kemungkinan. Bahaya mendekat. Eksistensi seperti Su Yun sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Jadi, pasti maha kuasa yang telah mencapai langit yang menyebabkan fenomena seperti itu. Pergi, cepat, lari lurus. Su Yun berbisik. Jika yang maha kuasa merasakan kehadiran mereka, mereka berdua pasti akan mati. Cheng Xie tidak berani menunda dan segera berlari menuju taman jahat. Tapi saat dia memasuki taman jahat, beberapa makhluk jahat melompat keluar. Tubuh Su Yun seperti angin. Dia mengacungkan pedangnya dan bergegas maju. Bayangan pedang beterbangan kemana-mana. 207. Pedang tajam itu secepat kilat. Saat mereka terbang melewati matanya, aura pedang naik. Su Yun tidak menahan sama sekali. Mengaktifkan esensi rohnya, dia melepaskan kinya. Kedua pedang melingkari tubuhnya. Memegang pedang kematian yang terhunus, dia dengan gila menyerang makhluk jahat di sepanjang jalan. Bayangan hitam, bayangan putih, bayangan hijau. Lapisan bayangan pedang, tidak ada habisnya. Seperti ombak, mereka menabrak makhluk jahat di sekitarnya. Dong. 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 Kedua pedang itu penuh dengan daya ledak, tajam dan tak henti-hentinya. Bayangan pedang melintas, dan hanya dalam beberapa saat, setiap pedang terbang telah menebas 50 hingga 60 kali. Di bawah frekuensi serangan yang begitu tinggi, seberapa mengejutkan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pedang yang awalnya tebal dan tajam pada makhluk jahat ini. Sepanjang jalan, semua makhluk jahat jatuh ke tanah, menciptakan jalan gelap bagi mereka berdua. Itu tepat di depan, suara cemas Cheng Sye sampai ke telinga Suyun. Suyun mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya ada kolam hitam raksasa. Kolam hitam ini tidak murni hitam seperti mata air jahat. Sebaliknya, itu hitam dengan semburat cahaya biru. Jejak asap biru melayang. Di dalam asap biru, ada wajah manusia yang menyeramkan dan menyakitkan. Mereka meraum dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Tapi tidak peduli seberapa putus asa ekspresi mereka, mereka tidak bisa membuat satu suara pun. Kolam kebencian pembersihan ini adalah tempat semua pengkhianat yang mengkhianati Tuan dimakamkan. Mereka tenggelam jauh ke dalam kolam, menanggung rasa sakit abadi dan membersihkan keluhan Tuan. Kata Cheng Sye sambil berjalan. Melewati kolam kebencian pembersihan, dia menuju ke ruang samping dengan setengah dari dinding batu giok runtuh. Pintu bilik samping sudah rusak. Setengah dari pintu telah runtuh. Di dalamnya ada pasir dan batu, dan ada banyak makhluk jahat berkeliaran. Su Yun bergerak dan melompat ke kamar samping. Mengontrol tiga pedang, dia menggunakan teknik pedang daun jatuh untuk menyerang. Pertempuran itu tidak membuatnya lelah. Sebaliknya, itu membuatnya semakin bersemangat. Semangatnya tinggi, dan ketiga pedang itu menjadi semakin tajam. Su Yun tahu bahwa ini karena banyaknya spirit essence chest di tubuhnya. Jika profound spirit ki-nya tidak cukup tebal di masa lalu, dia pasti sudah lama pingsan. Meskipun ada banyak makhluk jahat di gudang, mereka semua adalah murid inti roh tahap ke-6. Setelah Su Yun membersihkannya, dia segera memberi isyarat kepada Cheng Xie yang bersembunyi di luar untuk masuk. Kultivasi makhluk jahat ini tidak tinggi, itulah sebabnya kamu bisa membunuh mereka dengan mudah. Cheng Xie yang berlari melihat makhluk jahat yang perlahan-lahan menyebar menjadi asap dan berbicara. Apa maksudmu? Aku belum pernah melihat wajah mereka sebelumnya. Mereka bukan dari Aula Ilahi. Mereka mungkin pemburu harta karun asing yang meninggal secara tragis di Aula Ilahi. Mereka kemudian dikendalikan oleh aura keruh di sini, itulah sebabnya mereka menjadi seperti ini. Ki keruh. Mendengar itu, Su Yun mulai berpikir, dan matanya tiba-tiba menjadi kaget, menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti Ki yang keruh ada di sini? Cheng Xie bergidik, dan dengan cemas berseru, pasti begitu, manusia. Hati-hati. Su Yun menenangkan pikirannya dan melihat sekeliling. Melihat bagian dalam gudang, itu sudah sangat bobrok. Jejak pola larik di empat dinding rusak, dan tidak ada gunanya. Gudang itu dipenuhi dengan sejumlah besar rak, yang semuanya bengkok, dan barang-barang di rak berserakan di lantai. Karena jangka waktu yang lama, mereka telah terkorosi oleh evil key sepanjang tahun, dan sebagian besar item sudah busuk, dan penampilan serta efeknya tidak dapat diidentifikasi. Su Yun dengan hati-hati melihat kerak yang berantakan, dan menenangkan hatinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kedua tangannya, dan mengumpulkan sejumlah besar ki roh mendalam yang ganas. Tujuh jenis energi bercampur menjadi satu, dan menempel pada dua pedang tajam, dia menyerang ke arah rak. Setelah itu, rak yang berantakan segera meledak, dan ki melesat ke segala arah. Seluruh gudang berguncang hebat, dan dindingnya hancur, seolah-olah seluruh istana berada di tengah badai yang mengamuk. Rak berguncang dengan cepat, dan dinding retak. Sejumlah besar ki keruputi bocor keluar dari retakan, dan melayang ke arah mereka. Melihat itu, Cheng Sie gemetar dan berteriak, ini ki. Ki ini. Ini adalah campuran dari arai ki kuil roh jahat, ki dunia, ki jahat, ki keluhan dan ki jahat. Itu akan melahap kesadaranmu seperti binatang buas, dan mengubahmu menjadi zombie seperti mereka. Berlari. Cepat lari. Manusia. Kalau tidak, akan terlambat. Kamu tidak mencari aperture arai. Su Yun bertanya. Saat ini, bagaimana saya bisa menemukannya? Apakah Anda tidak takut dengan ki ini? Teriak Cheng Sie. Kemudian, Su Yun tidak mundur satu langkah pun. Dia menatap ki putih yang melayang, dan mulai menggerakkan tangannya. Angin puyuh yang kuat dihasilkan, dan bertiup ke arah ki putih. Tapi ki ini tidak takut dengan angin kencang. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, mereka tidak bergerak, dan tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada gunanya, ki ini adalah ki yang berat. Sama seperti medan ki di luar, angin tidak akan bisa memindahkannya. Cheng Sie berkata tanpa daya. Tidak bisa memindahkannya. Mata Su Yun berkedip, dan dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, lengannya tenggelam, dan dia berhenti bergerak. Dia mencabut kedua pedangnya, dan dengan memutar tubuhnya, dia menebas ke arah gudang di belakangnya. Huala. Pedang ki yang besar dan ramping terbang keluar, dan dengan keras menabrak tanah. Pedang ki terbang lurus ke atas, dan membuat lubang besar di tanah. Tapi Su Yun tidak berhenti, dan terus menyerang. Sejumlah besar roh mendalam melonjak, dan tanah bergetar tanpa henti. Satu demi satu, pedang tajam itu memekik tanpa henti. Sangat cepat, sebuah lubang raksasa muncul. Cheng Sie tertegun. Su Yun mulai memotong tanah, membentuk lereng, dan mengarahkan ki yang keruh untuk memotong. Orang-orang yang dekat dengan ki secara langsung mengendalikan pedang terbang mereka, dan lereng muncul setelah beberapa saat. Ki yang berat segera mengikuti lereng dan meluncur ke bawah, dan semuanya menumpuk di lubang besar. Cheng Sie mengerti. Kuil berada di lereng yang tinggi, dan medan ki ditumpuk di bagian bawah lereng. Anda meniru medan ki, dan dengan sengaja membuat lereng untuk memandu ki yang keruh menjauh. Itu saja. Su Yun mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya beberapa ki, tidak sulit untuk dihadapi. Satu-satunya hal yang menakutkan tentang itu adalah diam. Itu bersembunyi di celah-celah, dan orang-orang alam jahat yang datang ke sini untuk mencari harta karun tidak dapat menjaganya. Ketika mereka sedang mencari harta karun, mereka tiba-tiba terkorosi oleh ki di celah-celah, dan dengan demikian kesadaran mereka ditelan. Tapi saya berbeda, Anda memberi tahu saya tentang bahaya di sini, sehingga kita dapat menemukan ki yang keruh terlebih dahulu, dan singkirkan. Saat Su Yun mengatakan itu, dia menunggu ki yang keruh tenggelam ke dalam lubang besar, dan berlari menuju rak yang berantakan. Cepat, temukan inti arrai. Baiklah. Cheng Xie buru-buru mengangguk, dan berlari untuk mencari. Ini hanya gudang, dan bukan harta karun. Di dalamnya ada barang-barang dasar kuil, dan sebagian besar sudah busuk. Saat Su Yun mencari, dia berdoa agar inti susunan tidak terkorosi oleh Evil Ki. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa meninggalkan kuil dengan menyesal. Tanpa susunan teleportasi, dia pasti tidak akan berani mengambil mahkota ilahi. Haha, menemukannya. Saat itu, Cheng Xie berteriak ke girangan. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Cheng Xie memegang batu hitam seukuran mangkuk porselen, dan tertawa terbahak-bahak. Sangat bagus. Su Yun sangat gembira, cepat, pergi ke susunan teleportasi, dan perbaiki. Baiklah. Cheng Xie mengangguk, dan segera bergegas keluar dari gudang bersama Su Yun. Tetapi pada saat ini, jeritan yang sangat melengking bergema di seluruh kuil. Ah! Suara itu menyayat hati dan menyayat hati. Seolah-olah beberapa keberadaan yang kuat sedang disalahgunakan secara tidak manusiawi. Suara apa itu? Su Yun bertanya. Aku tidak yakin. Seluruh tubuh Cheng Xie gemetar, dan tubuhnya bergetar. Dia ketakutan dengan suara itu, dan berkata dengan gemetar, tapi suara ini sepertinya berasal dari Aula Utama. Aula Utama. Su Yun mengerutkan kening, Aula Utama tempat mahkota dewa berada. Iya, ah, jangan bilang, orang-orang itu sudah menuju ke Aula Utama. Cheng Xie berkata dengan ketakutan. Su Yun mengerutkan kening, dan menarik nafas dalam-dalam, sayangnya begitu. Kami tidak punya banyak waktu, Cheng Xie, mari kita atur seperti ini, Anda pergi ke susunan teleportasi dan memperbaikinya, saya akan segera menuju ke Aula Utama, dan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan mahkota ilahi. Baiklah, Cheng Xie segera mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Su Yun menariknya kembali, ingat. Apakah mahkota ilahi diperoleh atau tidak? Begitu saya menuju ke arah Anda, Anda harus mengaktifkan susunan teleportasi, dan kami akan pergi, lalu hancurkan koordinatnya. Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresinya yang serius, Cheng Xie tidak ragu-ragu, dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita berpisah. Su Yun berkata dengan lembut, dan berbalik untuk lari. Cheng Xie melihat ke arah yang ditinggalkan Su Yun, dan sepasang mata jahat hitam pekat melayang. Akhirnya, dia berbalik, dan lari dengan inti aray. Ada jarak antara Aula Utama dan Gudang, tetapi Cheng Xie telah menjelaskan kepada Su Yun sebelumnya, dan makhluk jahat di sekitar Aula Utama semuanya dibersihkan oleh tim investigasi yang dikirim oleh makhluk maha kuasa. Makhluk jahat yang kuat, mekanisme aneh dan susunan yang menakutkan, semuanya sengaja ditandai. Perjalanan Su Yun mulus, dan dengan sangat cepat, dia menyelinap ke Aula Utama. Begitu dia memasuki Aula Utama, ledakan hebat terdengar. Kidi udara ganas, dan gelombang demi gelombang suara berdering keluar, seolah-olah ribuan kuda berlari kencang di samping telinga seseorang, menyebabkan gendang telinga seseorang pecah. Su Yun menahan ketidaknyamanan di Aula Utama, dan mengaktifkan kiroh mendalamnya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan maju. Diam-diam, dia memasuki Aula Utama, dan melihat pemandangan aneh dan mengejutkan di Aula Utama. Di dalam Aula Utama, beberapa makhluk iblis dengan aura kuat dan kekuatan luar biasa bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka semua memiliki satu orang sebagai pusat, menyerang dengan gila-gilaan. Kekuatan jahat melesat seperti bintang jatuh, menyelokan mata orang-orang dan membuat pikiran mereka sulit untuk mengikutinya. Dan di tengah, seorang pria parubaya berambut putih sedang memegang cermin perunggu, wajahnya tenang. Setiap kekuatan jahat yang menyerang, dia akan mengangkat cermin perunggu, memblokirnya, dan kekuatan jahat yang menyerangnya akan segera dipantulkan, menabrak makhluk jahat yang menyerangnya. Setiap makhluk jahat memiliki kultifasi tahap kelima dari alam jiwa roh, dan yang terkuat bahkan telah mencapai tahap kedelapan dari alam jiwa roh. Tetapi pria ini dapat mengatasinya, dan tidak merasakan sedikitpun ketegangan, tetapi semua makhluk jahat itu penuh dengan luka, dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Alam bintang roh Su Yun diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dan dalam sekejap, jantungnya berdebar kencang, dan jiwanya gemetar. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator spirit star realm. Dalam kehidupan ini, ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan yang begitu kuat. Selain pria itu, yang terkuat, Su Li Xiong dan Zhang Purple Star, hanyalah pembudidaya spirit soul tahap ke-10. Meskipun mereka berjarak satu tahap dari tahap pertama alam bintang roh, tetapi bahkan jika mereka ditambahkan bersama, mereka tidak akan mampu melawan kultifator alam bintang roh tahap pertama. Bahkan jika mereka menambahkan beberapa lagi, mereka tidak akan bisa melawannya. Dia telah memasuki alam bintang roh. Itu benar-benar menghadap ke langit dan bumi. Tertawa dengan bangga pada semua pahlawan. Ini, apakah ini makhluk maha kuasa? Su Yun menelan nafasnya, dan menenangkan pikirannya. Eksistensi yang begitu kuat, bahkan hanya dengan satu pandangan, dia akan merasakan darahnya mendidih, membuatnya sangat bersemangat. Meskipun dia terlihat biasa saja, mengenakan jubah coklat, dengan rambut putih, mata hitam dan kulit hitam, tapi untuk beberapa alasan, Su Yun merasa seperti sedang melihat raksasa. Dia mengalihkan pandangannya, dan melihat ke arah atas aulah utama, di sana, ada singgah sana yang rusak. Dan di samping tahta, ada mahkota hitam pekat, dengan jejak ifalki bocor keluar dari mahkota. Ini adalah mahkota ilahi. Mata Su Yun membelalak. 208. Ki mahkota ilahi kuat, energi yang dilepaskannya memiliki efek amplifikasi yang kuat pada makhluk jahat di sekitarnya. Makhluk jahat telah menyerap energi dari mahkota ilahi selama bertahun-tahun, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Tingkat kultivasi mereka melonjak gila-gilaan, semuanya melompat ke ranah murid jiwa roh. Mereka melindungi mahkota ilahi setiap saat, melahap kumpulan demi kumpulan orang-orang alam jahat yang rakus akan harta karun itu. Tapi hari ini, mereka tidak berdaya, karena orang yang datang sangat kuat. Meskipun mahkota dewa kuat, pemiliknya mati di tangannya, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya? Siapa-siapa-siapa? Sekelompok makhluk jahat menari dengan kacau, tangan jahat mereka seperti cambuk, Ki jahat memercik seperti bunga, mekar dicermin bundar di tangan pria itu. Ki di udara bergejolak, membentuk riak yang menyebar ke segala arah. Semua pilar batu yang lebih lemah langsung hancur menjadi bubuk halus, yang lebih kuat retak, dan hampir runtuh. Suyun mendukung Kiroh mendalamnya yang padat, dengan paksa mengendalikan serangan Ki, dia menatap tujuh sampai delapan makhluk jahat yang kuat, dan hendak bergerak. Saat ini, mereka bertarung dengan intens, tidak ada yang menjaga mahkota ilahi, jika dia tidak bergerak sekarang, kapan dia akan melakukannya? Tiba-tiba, pria itu berteriak. Pergi dan berikan aku mahkota dewa. Aku akan menyegel makhluk jahat ini ke dalam mahkota dewa, memurnikannya, meningkatkan kekuatan mahkota dewa, dan menjadikan mahkota dewa sebagai harta karun nomor satu. Iya pak. Beberapa teriakan keluar dari belakang, setelah itu, selusin makhluk jahat yang mengenakan baju besi hitam bergegas keluar, melewati makhluk jahat itu, dan bergegas menuju singgah sana yang rusak. Tidak ada kesempatan lagi. Suyun menghentikan langkahnya, hatinya tenggelam. Selusin makhluk jahat semuanya berada di tahap kelima dari alam jiwa roh, dia hanya berada di tahap ke-10 dari alam inti roh, bahkan jika dia mengaktifkan kristal surgawi, mengeluarkan pedang kematian, dan mengaktifkan bayangan seprite, dia takut bahwa dia tidak akan mampu bertahan melawan begitu banyak ahli, menambahkan makhluk mahkuasa dari alam bintang roh, untuk merebut mahkota ilahi dari mereka. Praktis adalah sebuah fantasi. Mata Suyun membeku, pikirannya berantakan. Hal semacam ini tidak dapat dipaksakan, jika ada kesempatan, maka dia akan melakukannya, jika tidak ada kesempatan, dia tidak akan membuang nyawanya, karena satu-satunya cara untuk meninggalkan alam jahat adalah menjadi makhluk jahat. Di sini. Tepat pada saat ini, bola asap tiba-tiba keluar dari singgah sana, dengan cepat berubah menjadi mulut berdarah raksasa, dengan ganas menelan makhluk jahat alam jiwa-jiwa. Beberapa makhluk jahat terkejut, mereka dengan cemas mengaktifkan evil key mereka, membentuk layar bulat hitam pekat, menghalangi di atas. Dentang. Suara keras keluar, mulut besar menggigit layar bundar, menghasilkan tekanan sekuat gunung. Kaki orang-orang evil realm tenggelam, menghancurkan tanah, evil key hitam pekat meluap dari lengan mereka gemetar. Meskipun mereka adalah murid jiwa roh, itu sangat berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Suyun, yang bersembunyi di bayang-bayang, terkejut sesaat, dia dengan cemas menyela pikirannya untuk mundur, dan menoleh. Namun, kekuatan mulut ini sangat besar dan sangat besar. Itu dengan keras menutup mulutnya, ingin menghancurkan kekuatan orang-orang ini, menghancurkan perlawanan mereka, dan menelan mereka semua. Menguasai, apa, monster macam apa ini? Orang-orang jahat berteriak, jelas, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk memaksa lebih dari 10 ahli murid jiwa roh ke keadaan seperti itu. Keberadaan menakutkan macam apa itu? Kekuatan ini, mungkin tidak lebih lemah dari makhluk maha kuasa spirit star realm tahap pertama. Gelombang ahli realm bintang roh tahap pertama lainnya. Gelombang. Melihat itu, Suyun dengan cemas menyalurkan profound spirit ki di tubuhnya ke matanya, meningkatkan penggunaan heavenly skala divine eye, memungkinkannya menutupi seluruh tubuhnya dengan sempurna, menyembunyikan kinya sendiri, dengan hati-hati mencegah musuh merasakannya. Sesosok perlahan muncul dari mulut besar kabut hitam. Wajah sosok itu buram, dan matanya merah darah. Bagian bawah tubuhnya tersembunyi dalam kabut hitam, sedangkan bagian atas tubuhnya telanjang dan diselimuti kabut. Dia menatap orang-orang Evil Realm yang bertahan dengan getir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangannya. Mengaum. Mulut raksasa itu benar-benar mengeluarkan rawungan yang dalam dan menggema. Tidak baik. Beberapa orang Evil Realm yang gesit segera merasakan niat membunuh, dan segera melepaskan tangan mereka yang menopang layar bundar, dan segera berbalik dan mundur. Lima orang Spirit Soul Realm tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dikejutkan oleh rawungan, Spirit Key mereka yang mendalam langsung menjadi kosong, mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dan layar bundar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dentang. Mulut besar itu menggigit, dan lima orang Evil Realm langsung ditelan. Semburan suara gemericik terdengar, dan ketika mulut terbuka lagi, beberapa orang Evil Realm sudah pergi, hanya udara yang masih dipenuhi ki mereka. Melihat itu, makhluk maha kuasa berambut putih tidak membuang waktu lagi, dia melompat tinggi, dan cermin bundar di tangannya bersinar ke bawah. Huala. Sebuah lingkaran cahaya putih keluar dari cermin bundar, dan mengenai makhluk-makhluk alam jahat. Ah, ah. Makhluk alam jahat mengeluarkan jeritan sedih, semua ki jahat mereka mengalir keluar, tubuh mereka menyusut, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Setelah berurusan dengan makhluk alam jahat, yang maha kuasa kemudian mendarat, dan melihat enam orang yang tersisa, kemarahan yang tak terkendali muncul di wajahnya. Ini adalah pengawal pribadi, Kaisar Jahat Sin Wu, Li Chong Tian, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah menjadi makhluk alam jahat, dia masih akan sangat setia kepada mahkota ilahi, Kaisar Jahat Sin Wu, itu benar-benar langka, sayang sekali bahwa orang seperti itu tidak berada di bawah saya. Makhluk maha kuasa melihat bawahannya, mendengus, dan bergegas ke depan, langsung menuju Li Chong Tian. Aku akan menahannya, kalian semua ambil mahkota ilahi, ada banyak makhluk alam jahat di sini, kikru ada di mana-mana, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat dan lakukan. Iya pak. Semua bawahan makhluk maha kuasa menundukkan kepala, lalu melompati Li Chong Tian, langsung menuju mahkota dewa. Oh. Meskipun Li Chong Tian telah kehilangan kesadarannya, untuk beberapa alasan, otaknya masih memiliki sedikit perlindungan untuk mahkota ilahi. Ketika orang-orang alam jahat melompatinya dan bergegas menuju mahkota ilahi, Li Chong Tian segera mengendalikan mulutnya, berbalik, dan bergegas ke arah mereka. Li Chong Tian, makhluk maha kuasa berambut putih itu memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia melompat ke depan. Telapak tangan kanannya menyerang beberapa kali, mengumpulkan gelombang evil key, sementara cermin bundar di tangan kirinya bersinar di telapak tangan kanannya. Adegan aneh muncul, telapak tangan kanan mahluk maha kuasa berambut putih itu tersambar, mengeluarkan cetakan telapak tangan besar dengan puluhan ribu prasasti jahat, sementara cermin bundar di tangan kirinya melambai keluar, melepaskan cetakan telapak tangan yang persis sama dengan satu di tangan kanannya, tetapi dengan cetakan telapak tangan yang berlawanan. Kedua telapak tangan saling memukul, kekuatannya mencengangkan. Menduplikasi teknik kultivasi. Su Yun yang berada dalam kegelapan melihatnya. Dengan teknik seperti itu, jelaslah bahwa harta itu setidaknya merupakan harta kelas atas. Tetapi, adegan yang lebih mengejutkan muncul. Evil Li Chong Tian tidak peduli dengan dua teknik pembunuhan, dan langsung menerkam ke arah orang-orang Evil Rilem, mulutnya yang besar menggigit, meraih beberapa dari mereka, melemparkannya dengan gila-gilaan, mencabik-cabiknya. Dia lengah, tetapi masih membiarkan dua teknik pembunuhan makhluk maha kuasa mendarat di tubuhnya. Dong! Mulut kabut hitam raksasa segera menyusut, bagian atas tubuh tampak putus asa, dan kiinya melemah setidaknya 30%. Hahaha, sepertinya kamu sangat peduli dengan tuanmu. Kamu hanya anjing yang setia, sayang sekali, kamu tidak bisa menjadi anjingku, itu adalah tragedimu. Dengan mengatakan itu, maha kuasa berambut putih bergerak lagi, kali ini, dia menggunakan semua energi di tubuhnya, berencana untuk membunuh Li Chong Tian dalam satu gerakan, dan mengambil mahkota ilahi. Tepat saat mahluk maha kuasa berambut putih bergerak, tubuh Li Chong Tian tiba-tiba memancarkan kabut tebal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi mulut berdarah yang besar, di mana roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya melolong, mereka menjangkau mereka yang jahat dan menakutkan. Tangan, meraih ke arah mahluk maha kuasa berambut putih. Makhluk maha kuasa berambut putih itu tertangkap basah, dia ditangkap oleh tangan jahat, tidak bisa bergerak. Dia mengangkat telapak tangannya yang tebal, dan dengan kejam menebas ke arah tangan jahat itu. Retakan. Tangan jahat itu lemah seperti sumpit bambu, pecah berkeping-keping. Saat maha kuasa berambut putih hendak terus merobek mulut besar yang menjijikan itu, dia merasa penglihatannya menjadi hitam, mulut besar itu sudah menyerangnya. Dong. Seluruh kuil roh jahat tenggelam tiga inci, sejumlah besar ki meledak, seperti meteorit yang menabrak tanah, menciptakan gelombang kejut. Melihat dengan hati-hati, dia melihat mulut besar Li Chong Tian menerkam ke arahnya, rahang atas dan bawahnya ditahan oleh mahluk maha kuasa berambut putih, mulut besar itu dipenuhi dengan ki jahat, itu menakutkan tak tertandingi, tapi tangan mahluk maha kuasa memiliki sebenarnya membentuk dua penghalang berputar, tidak peduli seberapa tajam gigi baja itu, mereka tidak bisa menembusnya. Keduanya menemui jalan buntu, hanya saja kekuatan Li Chong Tian awalnya tidak sebaik mahluk maha kuasa berambut putih, sekarang dia terluka, bagaimana dia bisa menang. Kebuntuan itu hanya karena sisa wasiat yang tertinggal setelah kematiannya. Mulut besar Li Chong Tian perlahan dibuka paksa, sejumlah besar retakan muncul di tubuhnya yang besar, evil ki mahluk maha kuasa berambut putih berubah menjadi ribuan bilah, semuanya menusuk ke tubuh Li Chong Tian. Berdasarkan situasinya, Li Chong Tian tidak akan bisa bertahan lama. Desis-desis. Saat mereka berdua bentrok, suara pelan tiba-tiba terdengar dari pintu samping aulah utama. Itu adalah suara yang sangat lemah, Spirit Core Disciples tidak dapat mendengarnya, tetapi maha kuasa berambut putih mendengarnya. Masih ada orang lain. Dia sedikit terkejut, tetapi pada saat ini, dia seperti anak panah di tali busur, dia harus menyingkirkan Li Chong Tian terlebih dahulu. Saat pikiran ini terbentuk di benaknya, Ki yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba meletus. Seperti nyala api kecil yang mendarat di atas tumpukan rumput kering, ia dengan cepat terbakar. Ki ini awalnya tidak kuat, tetapi setelah beberapa saat, itu benar-benar meluas ke tingkat yang mengejutkan. Siapa? Makhluk maha kuasa berambut putih tidak lagi terkejut seperti sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gigitan Li Chong Tian, dan berteriak keras. Tapi kemudian dia mendengar suara pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, meledak dari samping, sepuluh pedang terbang yang diselimuti oleh Ki Roh mendalam yang aneh terbang keluar dari kedua sisi. Gagang pedang ini sangat tajam, Ki yang menyelimutinya bahkan lebih aneh, sebenarnya bercampur dengan segala macam warna, sangat menyelaukan. Apa ini? Makhluk maha kuasa berambut putih itu tertegun. Tapi dia tidak takut, dari Ki yang keluar dari ujung pedang, lawannya hanya berada di puncak spirit soul di siciplet tahap ke-10, meski sedikit merepotkan, dia masih bisa mengatasinya. Maha kuasa berambut putih berteriak, di sampingnya, dua orang jahat raksasa muncul, wajah mereka sangat mirip dengannya, saat mereka muncul, mereka mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Hualala! Ki jahat yang melonjak mendatangkan malapetaka. Seperti tetesan hujan, itu menabrak pedang terbang, menghancurkan ki roh yang mendalam yang menyelimuti pedang. Ki roh yang mendalam terpesona. Seperti layang-layang yang patah, mereka bergoyang dan akhirnya jatuh ke tanah. Hahaha, kamu hanya orang yang tidak berguna, kamu berani menyelinap menyerangku. Maha kuasa berambut putih itu tertawa dengan bangga. Tapi di detik berikutnya, Li Chong Tian yang berada di depannya tiba-tiba menjadi gila, dia menggelengkan mulutnya yang besar dengan gelisah, berusaha melepaskan diri dari makhluk maha kuasa berambut putih itu. Makhluk maha kuasa berambut putih itu tertegun, dia dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat bahwa di samping singgah sana yang rusak, sosok hitam pekat dengan cepat mendarat, meraih mahkota ilahi yang hitam pekat di tanah, berbalik dan lari. Mengaum. Li Chong Tian meraung marah lagi. Keduanya menahan satu sama lain, tidak dapat peduli pada orang itu, seperti pertarungan Sun Pieper dan Krang, memungkinkan nelayan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Berengsek, berengsek. Setelah melihat ini, maha kuasa berambut putih meraung, amarahnya meluap ke langit. 209. Tria tercelah. Anda benar-benar berani mencuri mahkota ilahi ketika saya tidak memperhatikan. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa lolos dengan ini? Angan-angan. Mahkota ilahi adalah milikku. Makhluk maha kuasa berambut putih sangat marah, Kinya tiba-tiba meningkat. Dia melepaskan transformasi jahat Li Chong Tian dan bergegas menuju Su Yun dengan cara mengamuk. Ki jahat padat yang seberat gunung mengikuti gerakannya, dinding di sekitarnya dan batu-batu besar semuanya dihancurkan oleh Ki. Itu adalah kekuatan yang tak terbendung. Mengaum. Li Chong Tian juga tidak lemah. Dia sudah menyerah untuk membunuh makhluk maha kuasa berambut putih dan langsung pergi ke orang yang mencuri mahkota ilahi. Dengan dua kultifator Spirit Star Realm mengejarnya, Su Yun merasakan tekanan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kristal surgawi telah diaktifkan. Tapi yang mengejutkan, dengan kekuatan Heavenly Crystal, Su Yun tidak melangkah ke Spirit Star Realm. Dia hanya berada di puncak Spirit Soul Realm tahap ke-10, hanya selangkah lagi dari Spirit Star Realm. Sepertinya kekuatan Heavenly Crystal terbatas. Semakin tinggi kultifasinya, semakin lemah kekuatannya. Lagipula, itu adalah harta karun, dan tidak akan melindunginya selamanya. Su Yun berpikir. Dia bergerak cepat dan bergegas menuju susunan teleportasi yang telah diceritakan Cheng Xie kepadanya. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, makhluk maha kuasa berambut putih itu sudah bergegas mendekat. Dia melepaskan teknik mistiknya satu demi satu. Dia menjadi bayangan hitam dan melintas dari sisi lain. Kecepatannya luar biasa cepat. Kau pria rendahan, serahkan mahkota ilahi dan tunduk padaku. Jika tidak, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Maha kuasa berambut putih sedang meraung. Kamu terlalu banyak berpikir. Su Yun mendengus. Dia mengayunkan Deat Sword. Tau San Dipsword dan Tau San Dipsword berkilauan dengan aura dingin. Dengan semburan energi, semangat Eng Raffet Dragon Blade bergelombang dan menyerang kesadarannya. Ketiga pedang itu bergegas maju bersama. Su pedang disarung pedang semua terbang keluar. Tinju jurang tirani. Makhluk maha kuasa berambut putih itu tidak takut. Dia berteriak. Cakarnya menjadi kepalan tangan. Woh Xing, seolah-olah dia ingin mengguncang seluruh langit dan bumi. Kekuatan roh jahat dan Tinju telah bergabung dan menjadi satu. Itu menakutkan. Su Yun mengangkat Deat Sword dan memblokirnya. Tapi dengan dentang, pedang itu dipukul dengan Tinju dan dia terbang keluar. Tapi, Su Yun sepertinya tidak terluka akibat serangan itu. Tetapi sebaliknya, dia menggunakan kekuatan Tinju untuk melarikan diri. Jangan pergi. Pakar tertinggi berambut putih sangat marah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan Evil Ki. Dia melintas lagi dan mengejar Su Yun. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, pedang terbang telah mengenai tubuhnya, memotong dagingnya dan menembusnya. Akumulasi Ki-nya. Pakar tertinggi berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi mengabaikannya. Cedera semacam ini tidak cukup untuk mengancam hidupnya, dan dia akan mengejar, tetapi saat ahli tertinggi berambut putih itu bergerak, bayangan hitam melewati sisinya dan mengejar Su Yun. Itu adalah Li Chong Tian. Haha, aku hampir lupa kalau anjing setia ini masih ada. Sudahlah, aku akan membiarkan kalian berdua menggigit satu sama lain. Aku hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Semut, Anda tidak bisa pergi. Makhluk tertinggi berambut putih tertawa dingin dan tidak mengejarnya lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil hitam pekat dan menelannya untuk memulihkan energinya sebelum mengikuti mereka. Cheng Xie. Su Yun bergegas ke pintu samping dan berteriak keras. Di dalam pintu samping, berdiri pisau yang patah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan evil ki, orang rilem jahat yang tinggi dan besar, orang rilem jahat berdiri di barisan besar, tatapannya lemah. Manusia. Dia berteriak kepada orang yang masuk, suaranya gelisah, tuanku, apakah Anda membawa mahkota ilahi? Itu di sini. Su Yun mengangkat mahkota ilahi di tangannya dan berteriak, cepat aktifkan susunan teleportasi, ayo tinggalkan tempat ini. Aku mengaktifkannya. Cheng Xie jatuh ke tanah dalam kebingungan, mengutak atik sesuatu, wajahnya penuh keringat. Tapi ada kecelakaan, karena susunan teleportasi ini sudah lama tidak digunakan, perlu diaktifkan. Saya mungkin tidak dapat langsung menggunakannya. Katakan saja padaku, berapa lama lagi kamu perlu mengaktifkan arrai? Beri aku 20 nafas. 20 nafas. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa bertahan selama 10 nafas. Su Yun berkata dengan marah. Ah. Saat itu, jeritan sedih keluar, sejumlah besar kabut hitam melayang keluar dari pintu samping, penjaga jahat Li Chong Tian sudah bergegas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, matanya setajam pisau, niat membunuhnya melonjak. Ini Kapten Li Chong Tian. Cheng Xie mengangkat kepalanya, menatap Li Chong Tian dan berteriak. Sayangnya, Li Chong Tian tidak bisa lagi mengenalinya. Su Yun mengendalikan 10 pedang untuk membentuk dinding pedang di depannya, ingin menghalangi Li Chong Tian yang sedang bergegas. Dengan, Bang, dinding pedang mengalami dampak kekerasan, sejumlah besar ifalki menembus celah dinding pedang, mendarat di depan Su Yun, dengan cepat membeku menjadi kabut tebal, sekali lagi membentuk mulut besar, menggigit ke arah Su Yun. Itu benar-benar meresap. Su Yun tidak berdiri pada upacara, dia mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedang kematian, menebas ke tengah makhluk jahat. Kemudian, tepat saat pedang kematian mendekat. Weng-weng-weng-weng. Teriakan pedang yang menakutkan dan intens meletus dari tubuh Deat Swat. Pada saat itu, Su Yun merasa pedang kematian mulai hidup, sulit baginya untuk memegang pedang kematian. Pada tubuh pedang yang gelap gulita, kata, kematian, merah cerah muncul sekali lagi, tubuh pedang iblis dan iblis melepaskan Ki dalam jumlah besar, itu meluap, seperti sepasang tangan, membimbing Ki jahat di sekitar Li Chong. Tian menuju tubuh pedang. Ha ha ha. Ki jahat bergegas menuju tubuh pedang dengan panik, pedang kematian menyerapnya dengan gila-gilaan, teriakan pedang di udara menjadi lebih keras, dengan pedang kematian sebagai pusatnya, itu benar-benar membentuk pusaran air Ki jahat yang besar. Ivel Ki menyerbu masuk, teriakan itu menjadi semakin keras. Kuat. Lebih kuat dan lebih kuat. Su Yun menatap pedang kematian yang marah yang mencoba yang terbaik untuk menyerap Ki jahat, dia merasa semakin sulit dikendalikan. Ah. Di dalam Ki jahat, ada gelombang tangisan kesakitan. Awalnya, tangisannya serak dan rendah, tetapi saat Ki jahat diserap, tangisannya menjadi lebih jelas. Pedang apa itu? Makhluk maha kuasa berambut putih yang bergegas ke pintu samping tertegun. Ha ha. Ivel Ki benar-benar diserap oleh Deat Swat, seolah-olah Deat Swat diselimuti api hitam. Ivel Ki yang belum pernah terjadi sebelumnya melayang di sekitar tubuh pedang, seperti air mendidih, suara percikan bisa terdengar. Setelah Ivel Ki diserap, Li Chong Tian benar-benar berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti Ki jahat yang berkeliaran di sekitarnya, juga tidak memiliki mulut berdarah. Sekarang, dia telah mendapatkan kembali penampilan manusia, kulitnya hitam, wajahnya kurus, rambutnya acak-acakan, matanya hitam pekat dan matanya tidak berkilau. Ivel Ki tersedot keluar, dia jatuh ke tanah tanpa daya, mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, melihat ke istana yang rusak. Kapten Li Chong Tian. Cheng Xie tersandung, berlutut di depannya, matanya berkaca-kaca. Cheng Xie. Mulut Li Chong Tian keluar dengan suara lemah. Kapten Li Chong Tian, ini aku. Itu Cheng Xie. Apa kamu baik-baik saja? Aku akan segera membawamu keluar dari sini. Cheng Xie berteriak kesakitan. Tidak perlu, aku sudah mati, jika bukan karena Ivel Ki, aku tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Li Chong Tian mengungkapkan senyum pahit. Air mata Cheng Xie semakin mengalir. Siapa dia? Dia adalah orang yang saya undang untuk merebut mahkota ilahi, untuk menghidupkan kembali Tuhan. Bangkit kembali Tuhan. Mata Li Chong Tian berkilat dengan sedikit gairah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Bisakah dia benar-benar menghidupkan kembali Tuhan? Dia menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak, tidak hanya untuk bertanya pada Cheng Xie, tapi juga untuk bertanya pada Su Yun. Su Yun menatapnya dengan tenang, melihat sepasang mata hitam pekat tapi penuh gairah, dia tahu, menghadapi orang seperti itu, dia tidak akan pernah bisa berbohong. Saya akan. Hahaha bagus. Bagus. Li Chong Tian tampaknya telah dilahirkan kembali, dia mengibaskan Cheng Xie, tidak membiarkan dia mendukungnya, mengayunkan tubuhnya, dan berjalan maju. Pandangan belakangnya sangat suram. Pedangmu itu kuat, tapi, itu telah menyerap lebih dari setengah kekuatanku, itu sudah dalam keadaan evolusi, tidak cocok untuk bertarung lagi. Sekarang, saya akan membuka bagian belakang, blokir, Evil Lord Tan Lang, kalian pergi. Evolusi. Su Yun Linglung. Pedang kematian yang diselimuti api jahat tiba-tiba menjadi gelap, dan dengan dentang, jatuh ke tanah, tidak bergerak sama sekali. Hasil. Pada saat yang sama, susunan teleportasi diaktifkan, kis pasial yang padat mengalir ke langit. Melihat itu, hati makhluk maha kuasa berambut putih itu menyusut. Tidak mungkin, susunan teleportasi itu kehilangan inti susunannya, bagaimana masih bisa digunakan. Kapten Li Chong Tian, silakan tinggalkan kami dengan cepat. Cheng Xie melihat susunan teleportasi diaktifkan, dan segera berteriak pada Li Chong Tian. Tidak, kalian pergi. Li Chong Tian tampaknya mengalami ledakan energi terakhir, seluruh tubuhnya melonjak karenanya. Dia menoleh, menatap Su Yun dengan tegas. Manusia, aku akan meninggalkan segalanya untuk kalian. Pergi. Desolate tapi tanpa penyesalan. Dengan itu, dia menoleh, menatap makhluk maha kuasa berambut putih, dan menarik napas dalam-dalam. Dia bukan lawannya. Tapi sejak awal, dia tidak pernah merasa takut. Kapten Li Chong Tian. Ceng Xie berteriak kesakitan. Pergi. Su Yun menoleh, mengikat mahkota dewa, membawa pedang kematian, dan berjalan menuju susunan teleportasi. Ceng Xie memandang makhluk maha kuasa berambut putih dalam kesedihan, menahan rasa sakit di hatinya, dan berjalan menuju susunan teleportasi. Pergi. Mari kita lihat kemana kalian bisa pergi. Makhluk tertinggi berambut putih meraum marah dan menerkam. Gelombang ki jahat yang luar biasa melanda daerah itu. Namun di detik berikutnya, sosok Li Chong Tian muncul di hadapannya. Hanya kamu dan kamu ingin menghentikanku. Maha kuasa berambut putih memukul telapak tangannya ke arah kepala Li Chong Tian, bermaksud untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tapi, bahkan sebelum telapak tangan bisa mendekat, tubuh Li Chong Tian mulai retak, dan gelombang cahaya darah keluar dari retakan, menyinari sekeliling. Dalam kehampaan, ada gelombang suara halus dan ringan, langsung menuju ke sembilan langit. Bang! Ledakan hebat terjadi, dan ki destruktif yang mengerikan menyelimuti seluruh kuil. Ini adalah lagu terakhir dari seorang penjaga. 210. Dong! Suara tumpul keluar. Kemudian, dua sinar evil ki turun dari langit, seperti meteorit yang jatuh ke puncak gunung. Gunung itu gelap gulita, tetapi begelombang seperti awan. Di bawah cahaya redup alam jahat, itu tampak misterius. Ini adalah gunung awan klaster alam jahat. Suyun menggunakan satu tangan untuk menopang dirinya dari tanah, menghentikan dampak dari bola balik itu. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa itu kosong dan sunyi, dan di bawah kakinya, ada susunan emas kecil yang berputar. Cheng Xie berbaring di tanah di sampingnya. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa sakit. Melihatnya seperti itu, dia berpikir tentang buah roh yang tergantung di pepohonan di hutan tanpa jiwa. Dia memikirkan Li Chong Tian yang tidak takut mati. Tiba-tiba, Suyun sangat ingin tahu tentang apa yang disebut kaisar jahat Sin Wu. Eksistensi macam apa dia? Mengapa dia membiarkan orang-orang yang mengikutinya menyerahkan segalanya untuknya? Cheng Xie Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berbisik kepada Cheng Xie, jangan sedih lagi. Cepat hancurkan koordinatnya. Jika tidak, Tuan Jahat Tan Lang akan menggunakan susunan teleportasi untuk membunuh jalannya ke sini. Begitu dia datang, kita akan memilikinya tidak ada tempat untuk lari. Semua kerja keras kita akan sia-sia. Saya mengerti. Cheng Xie menyeka wajahnya dan menghentikan kesedihannya. Dia merangkak dan dengan cepat mengeluarkan beberapa material dari susunan segel emas. Bahannya tidak lengkap, jadi susunan segel segera berhenti bekerja dan hancur total. Cheng Xie melemparkan beberapa materi ke samping dan duduk di tanah, lumpuh. Akhirnya selesai. Suyun bersandar pada batu dan menghela nafas lega. Meski ada kecelakaan di sepanjang jalan, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia mengangkat tangannya dan menatap mahkota ilahi. Dia merasakan ki di dalam mahkota ilahi. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Cheng Xie. Mahkota ilahi ada di tanganku. Sekarang, saatnya untuk memenuhi janjiku. Beritahu aku cara untuk meninggalkan alam jahat. Cheng Xie Jalan Cheng Xie mengangkat kepalanya dan menatap Suyun. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku tidak tahu. Tapi tuanku tahu. Setelah menghidupkannya kembali, dia akan membimbingmu untuk meninggalkan alam jahat. Apa? Mendengar itu, Suyun terkejut sesaat. Ekspresinya cemberut. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah membohongiku. Aku tidak berbohong padamu, manusia. Anda telah membantu tuan. Tuan pasti akan membalas anda. Tolong percayalah. Cheng Xie berteriak dengan cemas. Mendengar itu, Suyun terdiam sesaat. Memang, dengan kekuatan Cheng Xie saat ini, membuatnya membantunya meninggalkan alam jahat adalah sebuah fantasi. Namun meski begitu, Suyun tidak dirugikan. Jika bukan karena bantuan Cheng Xie, dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan di alam jahat. Dan tingkat kultivasinya sendiri tidak akan meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Terutama esensi roh jahat. Bahkan jika dia memiliki Monarch Occult Force, tanpa nutrisi dari harta dan bahan-bahan Cheng Xie, dia tidak akan bisa menjadi dewasa dengan cepat dan menghasilkan Evil Spirit Ki. Memikirkan hal itu, Suyun tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyerahkan mahkota ilahi kepada Cheng Xie. Cheng Xie dengan hati-hati mengambilnya, menarik nafas dalam-dalam, dan meletakkan mahkota ilahi di tanah. Dia mengeluarkan pedangnya yang patah, melihat pedang yang patah itu, tiba-tiba berteriak, dan menghancurkan pergelangan tangan kirinya. Membelanjakan. Bagaimana pergelangan tangan bisa menahan pisau? Darah jahat berceceran di seluruh tubuh pedang itu. Suyun terkejut. Darah jahat itu seperti magma, dan benar-benar melelekan seluruh bilahnya. Bilahnya menjadi merah, dan akhirnya menjadi besi cair, menetes ke seluruh tanah. Pedang ini, sebenarnya bukan senjataku. Itu hanya penutup yang aku kembangkan. Di dalam pedang yang patah, ada bahan yang aku kembangkan dengan susah payah. Bisa dikatakan sebagai jalan keluar untuk mahkota ilahi. Aku menggunakan pedang kuil catatan rahasia untuk mengolahnya secara khusus untuk guru. Dengan itu, guru dapat dengan mudah meninggalkan mahkota ilahi, dan tidak dibatasi. Saat Cheng Xie berbicara, pedang yang patah telah benar-benar meleleh, dan kristal merah tajam jatuh dari pedang yang patah. Cheng Xie buru-buru mengambilnya, dan dengan tangan gemetar, dia dengan hati-hati menempatkan kristal itu ke dalam lekukan kecil di tengah mahkota dewa. Suyun menatap tajam ke tempat kejadian. Kristal perlahan memasuki takik, dan dengan suara, kaca, itu benar-benar tertanam. Pada saat itu, kabut hitam di Divine Crown tiba-tiba menghilang, dan menjadi abu-abu putih. Setelah berhenti sekitar tiga detik, mahkota ilahi berdiri lagi. Gelombang Ki berputar mengelilinginya, dan menyelimutinya sepenuhnya. Setelah itu, gelombang Ki tumbuh gila-gilaan, dan terdistorsi. Beberapa detik kemudian, itu membentuk-bentuk seseorang, dan mahkota ilahi telah menutupi kepala orang tersebut. Itu benar-benar aneh dan mempesona, mistis dan misterius. Tuanku! Melihat penampilan orang tersebut, Cheng Xie berlutut di tanah dengan emosional, dan berteriak keras. Wajahnya penuh dengan air mata, dan dia merintih tanpa henti. Kaisar jahat Xin Wu! Setelah diam selama bertahun-tahun, hari ini, dia akhirnya melihat cahaya lagi. Su Yun menatap pria itu dengan tenang. Dia mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk memeriksa tingkat kultifasinya, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melihat menembusnya. Sepertinya tingkat kultifasi pria itu tidak terlalu tinggi untuk bisa melihat tembus, tapi pria itu sepertinya tidak memiliki roh Ki yang mendalam. Tidak perlu melihat, anak muda. Saya hanya tubuh spiritual, dan tidak memiliki roh Ki yang mendalam. Saya hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual. Suara yang dalam dan bergema keluar dari mulut pria itu. Su Yun tertegun. Tubuh rohani, seperti penatua pedang. Dia menatap orang yang putih bening seperti hantu. Dia melihat orang itu menginjak tanah, tubuhnya lurus, dan dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya luar biasa lembut, dan tidak memiliki banyak keagungan. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kuil dewa pembunuh roh jahat. Terima kasih telah menyelamatkanku, anak muda. Aku, Kaisar jahat Xin Wu, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Orang itu membuka mulutnya. Suaranya tidak sedingin orang Evil Realm. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kehangatan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu dengan harapan kamu dapat membantuku meninggalkan alam jahat, dan kembali ke benua langit bela diri. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada penjaga Anda. Tanpa pengorbanan mereka, Anda tidak akan bisa melihat cahaya siang lagi. Saya mengerti. Kaisar jahat Xin Wu menganggupkan kepalanya. Melihat Cheng Xie yang emosional, dia berjalan mendekat dan menopangnya dengan tubuh putih tembus pandangnya. Meskipun kuil roh jahat saya tidak dapat menguasai suatu daerah, saya tidak menyesal. Karena saya memiliki orang yang paling setia di alam jahat. Anda bukan hanya penjaga saya, Anda juga saudara saya. Kaisar jahat Xin Wu tidak mengudara, dan suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Menguasai, Cheng Xie berteriak. Melihat ini, Su Yun akhirnya mengerti karakter kaisar jahat Xin Wu. Jika dia ingin orang setia padanya, seni bela diri akan selalu lebih lemah dari cinta sejati. Mungkin karena kaisar jahat Xin Wu memperlakukannya seperti saudara laki-laki, dan memperlakukannya seperti saudara laki-laki, sehingga para penjaga tidak meninggalkannya. Jangan sedih, Cheng Xie. Meskipun tingkat kultifasimu lemah sekarang, kamu harus ingat, kamu pernah menjadi seniman bela diri yang kuat. Mungkin kejayaan kita sudah tidak ada lagi, tapi dulu kita pernah memilikinya bukan? Kaisar jahat Xin Wu menghiburnya. Ya Tuan, Cheng Xie menarik nafas dalam-dalam, dan tidak lagi sedih. Di mana yang lainnya? Mereka semua mati. Baru saja, Kapten Li Chong Tian meninggal. Tuan jahat Tan Lang ada di sini lagi. Tan Lang. Kaisar jahat Xin Wu mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia bukanlah lawan Tan Lang. Tuan, ayo cari harta lagi, dan rencanakan untuk bangkit kembali. Dengan kemampuan Tuan, kita pasti bisa melawan Tan Lang lagi, kata Cheng Xie. Tapi, Kaisar jahat Xin Wu diam saja. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya, saya tersisa dengan satu roh dan satu roh. Saya tidak punya kekuatan tersisa. Bagaimana saya bisa bangkit kembali? Cheng Xie, kesetiaanmu bisa dilihat oleh surga, tapi aku tidak berdaya. Kemampuan saya tidak layak untuk kesetiaan Anda. Tuan, tolong jangan katakan hal seperti itu. Untuk bisa mengikuti Tuan, adalah keberuntungan Cheng Xie. Guru, ada banyak teknik rahasia di alam jahat. Mereka pasti dapat membantu master merekonstruksi tubuhnya. Kami masih memiliki kesempatan. Mata Cheng Xie meredup saat dia berkata dengan lembut. Sebuah kesempatan. Huala. Saat itu, mahkota ilahi di kepala Kaisar jahat Xin Wu tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam melesat ke langit, dan ke kejauhan. Itu benar-benar membentuk jembatan hitam di langit. Tidak ada yang tahu kemana ujung jembatan yang lain terhubung. Melihat itu, wajah Evil Emperor Xin Wu berubah. Chuning, benar-benar licik. Aku kalah dari pria ini. Sama sekali tidak, mata Kaisar jahat dipenuhi dengan kengganan. Dia mengatupkan giginya dan berteriak. Guru, apa yang terjadi? Cheng Xie menatap jembatan hitam itu dengan kaget dan bertanya. Dia meninggalkan jejak bola bali di Divine Crown. Apa? Kapan dia melakukannya? Cheng Xie tercengang, jika dia meninggalkan jejak bola bali, mengapa dia tidak mengambilnya saja? Bukankah tujuannya Mahkota Ilahi? Cheng Xie, kamu tidak mengerti. Meninggalkan jejak dan mengambil item adalah dua konsep yang berbeda. Dengan metodenya, dia bisa melakukannya di luar kuil roh jahat. Mungkin saat kalian mengambil Mahkota Ilahi, dia diam-diam meninggalkan jejak di atasnya untuk mencegah kecelakaan. Pria ini sangat berhati-hati. Dia belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo, Ayo kabur. Cheng Xie ketakutan. Melarikan diri. Kaisar jahat Xin Wu menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa melarikan diri. Begitu saya meninggalkan Mahkota Ilahi, saya pasti akan mati. Jika saya tidak meninggalkan Mahkota Ilahi, saya tidak akan bisa menyingkirkan jembatan ini dengan kekuatan kami. Kami tidak dapat menghapus jejak ini. Aku takut hari ini akan menjadi hari kematianku. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu baru saja kembali. Kamu masih harus memimpin kami lagi. Kembalikan kemuliaan kuil roh jahat. Cheng Xie berteriak. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Kaisar jahat Xin Wu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yun yang tenang. Dia tersenyum pahit, anak muda, saya tidak pernah berpikir bahwa kita harus pergi setelah kita bertemu. Saya minta maaf. Su Yun berkata dengan lembut. Tidak peduli apa motifmu, setidaknya kamu menyelamatkanku. Bahkan jika aku akan mati, itu tidak masalah. Tapi, sebelum aku mati, aku punya keinginan yang ingin aku penuhi. Aku harap kamu bisa bantu saya. Tuan Kaisar jahat, tolong ungkapkan pikiranmu. Baiklah, Kaisar jahat Xin Wu menganggup dan berkata, Pertama, ini keinginanku. Aku harap aku bisa membunuh Tan Lang dan membalaskan dendam semua orang di kuil roh jahat. Saya bukan orang baik. Meskipun saya telah membunuh banyak orang, saya harus membunuhnya. Dengan itu, dia mengungkapkan kedengkiannya. Kamu tidak bisa melakukannya dalam keadaanmu saat ini. Kecuali jika Anda berhasil menghindari Tan Lang. Aku tidak bisa menghindarinya. Tapi, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi kamu bisa. Kaisar jahat Xin Wu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Su Yun. Tanpa menunggu Su Yun bertanya, dia melanjutkan, Kedua, inilah yang ingin saya lakukan. Anak muda, Anda telah menyelamatkan saya. Untuk membalas Anda, saya akan membantu Anda meninggalkan alam jahat. Sebenarnya sangat mudah untuk meninggalkan alam jahat. Anda hanya perlu menemukan jalan keluar yang kosong. Ada beberapa pintu keluar kosong di alam jahat. Tapi dari yang aku tahu, salah satu pintu keluar kosong ada di Sekte Pedang Jahat. Itu dijaga oleh Sekte Pedang Jahat. Anda dapat pergi ke Sekte Pedang Jahat dan meminta mereka untuk membukakan pintu bagi Anda untuk kembali ke benua langit bela diri. Tapi, tanpa kultivasi yang lebih murni, Anda tidak akan bisa berjalan di alam jahat. Jadi, anak muda, untuk membayar Anda, saya tidak hanya akan memberi tahu Anda cara untuk meninggalkan Sky Martial Kontinen, saya juga akan memberi Anda bakat dan kultivasi saya. Mendengar itu, mata Suyun membelalak. Dia memandang Cheng Sye dan bertanya, Tuan Kaisar Jahat, Cheng Sye ada di sampingmu. Mengapa kamu tidak memberinya bakat dan kultivasimu? Mengapa memberikannya kepada saya? Dia telah menyelesaikan misinya. Sudah cukup. Bakat dan kultivasi tidak dapat digunakan dengan lebih baik padanya. Sebaliknya, kamu, kamu orang yang sangat berbakat. Jika Anda dapat menerima warisan saya, saya percaya bahwa kemuliaan kuil roh jahat akan menyinari Anda. Ambil mahkota ilahi saya. Bantu aku membunuh Evil Lord Tan Lang. Dia berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh mahkota ilahi di kepalanya. Mata Cheng Sye redup. Dia berlutut di tanah dengan kepala di tanah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak menangis lagi. Dia tidak berteriak lagi. Dia tahu bahwa kuil roh jahat pada akhirnya akan jatuh. Tapi kuil roh jahat baru akan lahir. Suyun memandangi tangan pucat yang menyentuh mahkota ilahi. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang mendukung semua ini? Mungkin, itu hanya iman. Dan mahkota ilahi dilepas. Pada saat itu, tubuh roh kaisar jahat Sin Wu mulai berubah menjadi partikel. Dia tersenyum pada Suyun. Dia memegang mahkota ilahi dengan kedua tangan. Dia sepertinya menunggu jawaban pemuda itu. Padahal waktunya tidak banyak. Suyun tidak ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Memegang pedang kematian, dia berlutut dengan satu kaki di depan kaisar jahat Sin Wu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah raja berdaulat dari kuil roh jahat. Kaisar jahat Sin Wu tersenyum. Dia menempatkan mahkota ilahi di kepala Suyun. Pada saat itu, mahkota ilahi berubah. Itu berubah menjadi segel hitam yang menyerupai naga. Itu tercetak di dahi Suyun. Gelombang Ki melonjak keluar dari segel dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, tubuh roh putih benar-benar menghilang di udara. Itu melayang bersama angin seperti langit penuh bintang.